Oke guys, kembali lagi di channelnya Audio Desa guys Oke, di video konten saya kali ini saya akan menutrialkan gimana caranya membuat setop kontak canggih yang bisa melindungi kamu ya, atau melindungi teman-teman semua dimanapun berada dari musibah, musibah seperti apakah? Nah, di akhir video akan saya jelaskan dan juga akan saya buktikan bahwa yang akan saya buat ini benar-benar canggih Oke, langsung saja ya, kita praktekan Nah, pertama-tama, jadi teman-teman harus memiliki setop kontak yang satu lubang, dua lubang, tiga lubang, empat lubang itu bebas yang penting ada lubangnya ya, namanya juga setop kontak ya guys Oke, lanjut ya, lanjut Nah, setop kontak ini, bila ini baru ya guys, ini tinggal dibongkar aja ya meskipun lama juga harus dibongkar Nah, dibongkar bautnya seperti ini guys Nah, kalau sudah dibongkar Nah, kalau sudah dibongkar seperti ini, dalamannya bisa terlihat seperti ini ya Nah, untuk pemasangan, untuk pemasangannya ini, karena ini bagian fasada netral ya guys jadi ini untuk groundnya ya tapi kita pakai yang dua aja yang sebelah sini dan yang sebelah sini ya Oke, lanjut ya Nah, setelah begini bagaimana? Nah, setelah begini lalu teman-teman siapkan staker alias colokan colokannya dulu ya guys Nah, kalau untuk colokan staker seperti ini guys nih Nah, staker seperti ini Biasa saja ya, kalau masalah staker mau yang mulut seperti ini atau mau yang lancip itu terserah yang penting colokan ataupun staker ya untuk ditancap langsung ke PLN begitu guys, oke? Nah, kalau sudah begini bagaimana? Nah, ini tinggal pilih salah satu aja ya pilih salah satu ini pasang di sini ya Oke, kita pasang dulu ya pasang dulu ini karena ini benar-benar canggih di akhir video akan saya langsung buktikan dan praktekan ya karena ini bisa menyelamatkan dari segala musibah ya Nah, recommended pokoknya guys Oke Nah, saya buatkan di sini dulu lah Nah, nggak dimasukin dulu Oke, nah setelah ini bagaimana? Nah, setelah ini jadi teman-teman siapkan alatnya seperti ini ya Nah, alat ini ini banyak sekali di pasaran ataupun di toko ya alat seperti ini ini namanya termostat termostat ya atau juga bisa mengambil saya punya mesin pompa air mati diambil ininya ya diambil ininya di dalam ginamunya ya karena saya mencari yang bekas-bekas aja ya lumayan ini kalau beli juga ini murah ya guys cuma goceng oke nah, untuk cara pemasangannya gimana ini? nah, untuk cara pemasangannya ini ini tinggal pilih salah satu kabel ini ya pilih salah satunya nah, ini dimasukkan ya dimasukkan karena ini sudah dimasukkan ke setup kontak satu kabel nah, ini tinggal satu lagi dimasukkan ke sebelahan sini ya nah nah, tinggal dimasukkan lalu dikencangkan lagi guys nah, supaya terlogor di pagihan gitu guys, saya dikencangkan nah, ini kalau sudah masang seperti ini ini harusnya kan ditaruh di dalam seperti ini guys ditaruh di dalam seperti ini nah, kayak begini guys tapi, ini karena sebagai contoh ya guys akan saya buatkan contoh dan fungsinya untuk apa saya akan taruh aja dulu di luar ditaruh di luar seperti ini ya nah, kalau sudah ditaruh di luar seperti ini ini yang dari staker ini tinggal ditutup ya kalau ini sudah pasang di dalam jadi tinggal ditutup rapi ya dan kabelnya langsung dimasukkan ke sini ya tapi ini akan langsung ditest di uji coba dimana letak kecanggihannya bila dipasang alat ini ya nah, untuk kabel yang dari staker yang satu lagi ini guys, ini tinggal disambung ke sini ya ke kabel yang ini yang dari sini disambung seperti ini guys nah oke nah, karena ini akan langsung dipraktekan kita kasih solasi aja dulu kita kasih solasi ya biar tidak nyetrum atau tidak tersengat aliran listrik begitu guys nah, karena akan saya langsung praktekan ini disimpan di luar nah, seperti ini ini kan harusnya di dalam guys harusnya di dalam disimpan di sini karena ini akan langsung dipraktekan kita tutup kembali aja guys oke nah, ini agak kejepit tapi gak apa-apa ya karena ini hanya sebagai contoh dan untuk bila dimasukkan di dalam ini pasti klop semua ya nah, kita pakai ini lagi ya di pagihan tak itu guys oke, kita langsung buktikan dan dimana letak kecanggihannya guys nah, saya sudah siapkan ini setup kontaknya untuk ditancap stacker ini ya ke sini nah ini sudah menyala tuh guys tuh nah, jadi begini guys kecanggihannya bila dipasang alat ini jadi bila mana teman-teman mempergunakan alat mau gurinda mau bor mau apa aja lah pengen peralatan di rumah dan ini kebetulan stackernya ini guys stackernya ini nah, stacker ini yang akan dimasukkan ke setup kontak ini ini setup kontaknya sudah longgar otomatis ini terjadi percikan ya percikan api ataupun bikin panas bikin panas di dalam ya nah, karena bikin panas saat lagi dengerin musik ataupun lagi nonton TV ataupun lagi apalah jadi tiba-tiba terjadi kebakaran ini karena suka meleleh begitu guys dan bila ini meleleh si tegangan yang masuk ke sini tetap ya tetap masuk meskipun ini meleleh jadi tidak otomatis mati nah bila mana memasang alat ini jadi terkena panas panas nih guys terkena panas seperti ini ini kan menyala nih lampunya tuh muter ya guys nah terjadi panas dan saya akan buktikan panasnya pakai korek ini upamanya di dalam terjadi konslet ataupun terjadi percikan api ya nah jadi panas seperti ini nah kita karena panasnya ini lumayan ini koreknya kecil kecil ya guys habis gasnya kali guys nanti 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 saya ini kena langsung buktikan ini otomatis mati guys otomatis mati bila terkena panas dari dalam seperti ini ini real bukan hoak sangat recommended jadi bisa menyelamatkan dari musibah takut terjadi percikan ya jadi alat yang kesini yang masuk kesini bisa terselamatkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu guys dengan memasang alat ini nah bila mana sudah dingin lagi ini hidup kembali secara otomatis ya jadi bisa langsung terdeteksi oleh teman-teman semua bahwa disini ada yang tidak beres begitu guys nah jadi alat ini cocok ya bila dipasang dimanapun asalkan di stop kontak seperti ini ya sebagai antisipasi konslet ataupun terjadi kebakaran di dalam ya terjadi percikan api karena ini longgar jadi dengan memasang alat ini bisa teratasi semua masalah oke guys mantap ya ini tinggal dimasukkan ke dalam begitu kalau sudah karena ini hanya sebagai contoh saja biar tidak disangka hoak dan ini benar-benar real oke mungkin sekian dulu untuk videonya ya semoga bermanfaat dan buat teman-teman yang telah menyimak videonya saya ucapkan terima kasih dan buat teman-teman yang baru menemukan channel saya jangan lupa like komen share dan subscribe-nya ya guys biar saya semangat terus mengupload video-video terbaru dari Audio Desa selamat menikmati selamat menikmati